Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono, Menteri Kesehatan Nila Muluk, dan juga Kabahara Kampori Komjen Chondro Kirono pagi tadi berkunjung ke Posko Gerbang Tolkali, Kangkung Semarang, Jawa Tengah. Mereka melakukan pengecekan langsung persiapan arus balik mudik, terutama dari Jawa Tengah ke arah Jakarta. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengapresiasi rekayasa lalu lintas arah di jalan tol yang dilakukan kepolisian bersama aparat terkait sebagai upaya mengatasi kemacetan. Menhub juga meminta upaya antisipasi lonjakan pemudik tetap dilakukan, terutama saat kendaraan memasuki Jakarta. Upaya rekayasa lalu lintas yang dinilai cukup efektif. Menteri Kesehatan Nila Muluk menyatakan angka korban kecelakaan saat arus mudik dan balik lebaran 2019 menunjukkan penurunan dan tidak terjadi kecelakaan yang cukup fatal. Rombongan Menhub, Menkes, dan juga Menteri PUPR meneruskan pantauan arus mudik melalui darat via tol Transjawa menuju ke sejumlah wilayah di Jateng dan juga Jabal. Sedangkan Kabahar Kampori memantau arus balik lebaran melalui udara menggunakan helikopter. Menhub menghimbau pemudik tidak berhenti di pinggir tol agar kelancaran arus balik tetap terjaga. 410 km panjang itu terganggu karena ada beberapa yang sudah kita catat, res area, penempatan bahu jalan, itu menjadi gangguan-gangguan. Kita menghimbau kepada para pemudik, jangan sekali lagi berhenti di bahu jalan.